Sampai jumpa. 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 kemudian kooperasi batari yang membawai dari kalau sekarang disebut Solo Raya itu, dari sana juga ada kooperasinya, itu anggotanya ribuan pada waktu itu, itu ribuan. PPBS berfungsi sebagai tempat pengadaan barang, baik material kecil maupun besar untuk kebutuhan para anggota pembatik. Perkembangan teknologi sempat membuat industri batik terancam, terutama setelah kemunculan batik cetak dan batik printing. Tetapi batik lawean bisa bertahan karena memiliki ciri khas, yakni menggunakan bahan-bahan dari alam. Batik lawean itu dulu itu menggunakan ini, bahan dasar alami, tapi yang semula itu memang dawe dari awal, dari pohon-pohonan itu. Jadi kalau dihitungkan itu tidak terlalu mengotori lingkungan, limbahnya itu. Jadi batik alami semua gitu. Sama seperti riwayat batik, cikal bakal kooperasi ini juga bisa dirunut jauh hingga ke zaman prakemerdekaan. Sosok yang menjadi tokoh sentralnya adalah Kiai Haji Saman Hudi. Putra asli lawean ini membidani Sarekat Dagang Islam. Sebuah organisasi dagang para saudagar batik yang kemudian mendorong pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda. Yang paling kaya yang Haji Saman Hudi itu katanya.